A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kalau masalah mengurangi nafkah Itu kita lihat dulu masalahnya Kenapa? Mungkin memang keadaan ekonominya suami lagi turun Mungkin memang pengeluaran selama ini istrinya besar Mungkin Misal selama ini dia kasih uang 20 juta per bulan Kenapa ush? Bakil Kenapa tidak mau kasih istri 20 juta? Kenapa langsung ush ini? Itu sadaka yang paling besar Kalau misalnya dia biasa kasih terus Kemudian ternyata Suaminya tahu dia punya kebutuhan Lalu kemudian dia coba duduk sampai disini Lalu dia mengatakan kita duduk dulu Ternyata cuma 15 juta misalnya Dia kurangi disini nafkah Tidak saya cuma bisa kasih 15 5 jutanya saya pakai Untuk kebutuhan saya Maka itu tidak ada masalah Suaminya tidak salah disini Yang penting dia tidak volimi Tapi kalau dia kurangi tanpa utur Jangan kata-kata mampu saja Tanpa utur Tanpa sebab Memang sudah dirincikan Makanya saya bilang pernah dalam masalah nafkah Bijaknya seorang suami Kalau dia kasih penentuan waktu Jumlah maksudnya dia duduk Kemudian dia bilang sama istrinya Apa saya kebutuhan rumah? Sabun, sampo, beras, gula, kopi Apalah abis, gas, air, segala macam Tulis Oh iya sekitar 7 juta, 10 juta Baik ini saya kasih Nah itu yang paling bijak Sehingga dia lepas hisap hari kiamat Istrinya juga tidak perlu repot-repot Mencari sana-sini tambahan Dari orang tuanya Dari mana-mana Padahal sebenarnya suaminya mampu Itu yang bijak Harusnya seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!